Intro Memiliki tempat tinggal yang layak di tengah kota saat ini sudah menjadi kenyataan untuk saya Saat ini kami dan keluarga lebih memiliki harapan pasti tentang hidup Intro Karena dulu saya tinggal di daerah yang kumuh yang sewaktu-waktu terancam oleh banjir Dipastikan tahun ini akan ada lebih dari 20.000 warga akan mendapat rusun seperti ini Karena Pemprov DKI Jakarta akan membangun 57 tawar rusun sekelas apartemen Intro Untuk jangan kecelakaan Untuk yang darurat kita lagi siapkan Ini gak ada tanya duit orang-orang tersekarat minta duit store gimana gitu loh Nah hal-hal ini kita mesti Jadi pengalaman-pengalaman ini lah kita jadi makin memperbaiki Nah kita saling tukar pikiran kan Dia kan pengalaman nasional Saya kira kalau soal kesehatan Jakarta bisa selesai Suruh Indonesia udah akan gampang lah Karena ini jauh lebih pelik urusannya Orangnya banyak, dokternya juga canggih-canggih, rumah saya juga canggih-canggih kan Hitungan pembayaran jadi beda, mahal Kalau kamu di kampung, kamu komplikasi 5 penyakit, dokternya 1 Dokter umum lagi, gak ada tes lab lagi Kamu di Jakarta komplikasi 5 dokter, 5 dokter spesialis Pakai cek lab macam-macam ya Bayar dia lebih mahal dong Jadi dia mesti di adjust Saya yakin BPJS mampu kok Gak atur nanti pelan-pelan Dengan ketemu kasus-kasus Sehingga kita Januari 2019 sudah mampu Total seluruh Indonesia Itu target dari BPJS Kesehatan dan Undang-Undang SJS Yang menarik satu nih, health care-nya Pak Gubernur kan sampaikan Di setiap penduduk DKI, 5.000 orang terdaftar di 1 dokter pribadi Dan dokter keluarga Kalau konsep ini jalan Kalau penduduk DKI 20 juta Butuh 4.000 dokter Eh, 10 juta ya Bagi 5.000, kamu butuh 2.000 dokter Setiap orang punya dokter pribadi dan keluarga masing-masing Seperti yang di puskesmas mau penyambungkan Sekarangnya kita perlu lakukan di rumah susun Jadi nanti semua kampung nih kita mau lakukan Jadi sehingga promotif preventif ini baik Jadi primer jadi orang gak gitu banyak ke rumah sakit lagi Ini akan membuat BPJS untung Gak habis uang banyak negara lah Negara untung lah, BPJS dirlaba BPJS Tidak banyak ya, tidak banyak menghabiskan uang Dan DKI juga tidak banyak menghabiskan uang untuk rumah sakit Promotif preventifnya jalan Dan saya yakin dengan pola seperti ini ya Sekarang kan indeks pembangunan manusia DKI itu 78,99 Kita kalau negara maju kan 80 Kita kalau kerja keras lagi tahun ini tahun depan Bisa capai 80, tinggal 1,01 Padang DKI sekarang rata-rata umurnya 78 tahun Kalau kamu meninggal di bawah itu Badi kamu pasti gak beres tuh Ada yang masalah itu Kalau rumah sakit swasta itu dimana Pak? Nanti akan diwajibkan kerjasama atau dimana? Swasta kita gak paksa dia kerjasama untuk terima BPJS Tapi saya sampaikan pada swasta Kalau Anda tidak mau ikut pada kami Anda gak punya pasien, habis kamu Satu hari Anda habis Anda mau dapat dari mana? Rumah sakit kita udah makin baik Pasti ya Bagai layanan primer kuat nanti Nanti kita rahasia gak mau ngomong Ini mesti main mata-mata Intel Jadi gak mau bocorin dulu Jadi kita langsung serdak saja Oke, terima kasih 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 kamu liat yang dan mogot bagus, luara baru, kamu masuk rapiin waduk kuit, itu kan kontribusi mereka. kalau kontribusi sih saya bilang, makanya saya juga heran, kalau dituduh mereka mau membatalkan, saya juga bingung gitu loh. orang dia udah bayar loh. satu lagi soal ini pak, pengeroyokan diri Transjakarta pelakunya ditangkep, tapi itu semua anak muda juga gimana tuh? ga tau lah, kayak polisi lah ya, polisi yang urus ya. makasih ke depannya supaya ga ada kasus seperti ini yuk lah. jadi tanya polisi lah. oke yuk, makasih.